Pembesar kecelakaan karambol yang melibatkan mobil pick-up dan dua motor terjadi di Ponorogo. Diduga sopir pick-up tidak fokus saat berkendara hingga menabrak dua sepeda motor yang hendak menyeberang. Seperti inilah kondisi kecelakaan yang terjadi di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jumat Siang. Sebuah mobil pick-up dengan nomor polisi AE-9456SD yang dikendarai nanang 30 tahun, warga desa Kambeng, Kecamatan Selawang, Ponorogo rusak parah di bagian depan setelah menabrak dua sepeda motor di Jalan Niken Gandini, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Diketahui sepeda motor dengan nopor AE-4641WN tersebut dikendarai Muhammad Rizky, 22 tahun, warga Kelurahan Setono, Jenangan, Ponorogo, dan nomor polisi AE-2989VQ yang dikendarai Wakil Joko Abdullah, warga Suradikraman, Kecamatan, Ponorogo. Kedua korban hanya mengalami lecet-lecet. Nur Jahil, salah seorang saksi mata mengaku, peristiwa kecelakaan terjadi saat ibadah sholat Jumat berlangsung. Mobil yang dikendarai nanang melaju dari Pasar Pon menuju Jenangan melaju cepat dengan tiba-tiba menabrak sepeda motor. Sekitar jam setengah 12 lebih, 12 kurang sepapak. Pas sholat Jumat berarti ya? Ini kronologi gimana Pak Caparang lagi ya Pak? Ya kronologinya ya, mungkin dia itu nggak sadar dari mobil dari sana, dari arah barat, yang satunya dari beda motor dari warah barat, terus yang kiri dari arah timur, mungkin satunya pemataan, keduanya mobil pencang, Pak Praktor. Ada korbannya tadi di halusnya? Ya ada tapi nggak, Pak Agam. Nggak terlalu parang ya? Nggak ya, coba pada motornya mobilnya. Ya mobil tadi terlalu kencang ya tadi ya Pak? Ya terlalu kencang, mungkin dia itu nggak sadar. Sementara itu Nanang Sopir Pickup mengaku dirinya terkejut saat tiba-tiba ada motor yang melintas di depannya, hingga tidak sempat menginjak rem. Pertama itu nyelep Pak, nyelep dulu, baru saya lihat sepion kiri, sepion kiri, habis itu ya, di depan itu ada motor ya, simba-mimba. Berarti ini nabrak dua motor? Dua motor, yang pertama yang mau belok itu, terus yang kedua dari arah timur. Ano, arah timur. Berarti, Mas tadi mobil mau kemana, mau dari mana, mau kemana, Mas? Dari toko mau ke Cusian, Pak. Ngirim barang? Ya, ngirim barang. Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas Polres Ponorogo. Sementara korban sudah dibawa pulang karena tidak mengalami luka parah. Sedangkan mobil pick-up dan dua sepeda motor korban diamankan di saat lantas Polres Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo